Terima kasih. Karena mungkin bisa jadi problem tersebut juga dialami oleh kelompok yang lain. Sebelum nanti saya, mungkin ada satu topik spesifik sih yang memang perlu saya sampaikan karena kayaknya berbilang. Oke, siapa dulu nih? Ada yang mau mulai? Oke. Kalau ada yang mau mulai, saya persisakan dulu. Oke, silakan kalau ada yang mau mulai, tanya langsung on microphone boleh, nanya di... Mungkin sedikit lulus. Ini pesan yang saya sampaikan minggu lalu, tapi saya ulang lagi karena setelah saya observasi diskusi di Discord maupun feedback dari ASDOS, katanya ini muncul terus. Pertama, mungkin ada di antara kalian yang menemukan kasus di mana request atau proses requirement gathering di klien S01 itu ternyata tidak cukup atau terlalu kompleks. Atau bahkan kalian mendapatkan jawaban atau detail yang menurut kalian tidak make sense dan tidak sesuai dengan apa yang kalian pelajari. Misalkannya kurang sesuai. Nah, ingat ketika diturunkan ke CS02 maupun CS03, goalnya sih nggak melulu seberapa tepat kalian mengimplementasikan, merealisasikan apa yang kalian temukan di lapangan. Bukan melulu itu. Kalau misalkan kalian dapat yang ideal sehingga kalian bisa lakukan efek-feksi seperti itu, itu sangat bagus dan tidak ada masalah. Tapi kalau pun misalkan problem yang kalian dapatkan dari klien itu ternyata banyak yang tidak make sense atau terlalu sedikit informasinya atau bahkan terlalu banyak informasinya atau banyak yang tidak relevan karena misalkan pertanyaan yang ditanyakan kurang cepat dan lain sebagainya, saya tidak mengapa, tidak ada masalah sama sekali ketika kalian menggunakan asumsi untuk mereduksi misalkan, mereduksi skop yang akan kalian implement di CS02 atau CS03 atau kebalikannya, menambah. karena ternyata informasi yang kalian dapat kurang sekali sehingga kalian harus ditambah. Itu tidak sama-sama sama sekali. Jadi silakan kalian lakukan. Nanti akan dinilai itu salah satunya adalah justifikasinya. Justifikasi yang sudah kalian mendapatkan atau yang kalian tulis di lapangan mengenai aktivitas yang kalian lakukan. Mengurangi atau mengurangi. Insumsi dari apa yang kalian temukan di lapangan. itu misalkan. Ada tidak yang menemukan kasus seperti itu atau yang sudah melakukan hal seperti itu. Entah menambah atau mengurangi. Skop karena misalkan ternyata apa yang kalian temukan di CS01 banyak yang tidak make sense. Tidak make sense buat kalian. Ini kok kayaknya. Harusnya tidak begini, tapi harusnya begini. Itu saya tidak ada masalah sama sekali. Ini sudah tiga sepengahnya sih yang datang. Ada yang mau mulai? Ada yang mau disampaikan? Atau ditanyakan? Saya sangat senang kalau ada yang mau apa namanya? Memfollow up sesuatu dari yang sudah kalian problem yang kalian temui sendiri. Jadi pembahasan saya bisa lebih sesuai. Tidak buat tidak secara umum saja. dan memberikan jelasan secara. Silahkan, apakah ada? oke, kalau tidak mungkin saya ada beberapa yang mau saya bahas sih. Seperti di kelas sebelah tadi. Oh, satu lagi mungkin tadi belum sempat saya sampaikan. Kalau misalkan ini kan sebetulnya fase CS03 dan tinggal satu minggu lagi ya. Tinggal satu minggu lagi CS03 kemudian nanti kalian diminta membuat laporan akhir. Punya 4 hari gitu ya. 2 hari kerja atau 4 hari. Pasti ada beberapa kasus di mana tahap 02-nya sendiri CS02-nya sendiri belum belum selesai. Atau belum sempurna lah. Kalian belum melakukan aktivitas dengan sempurna. misalkan CS02 topologi yang sudah kalian susun menggunakan simulasi paket resernya belum jalan belum make sense belum sempurna belum efektif kemudian kalian pengen ngebenerin itu dulu sebelum implementasi itu itu sangat disarankan sekali karena nanti kalau enggak kalau kalian implementasi CS03 nanti bisa jadi enggak enggak benar. Apalagi nanti yang dilaporkan di laporan akhir. Mungkin jadi belum tepat. Tidak tepat. Nah itu tolong diprioritaskan. Dan karena itu juga saya akan membahas sedikit beberapa skenario umum yang mungkin kalian alami. ketika menyusun topologi dan nanti kita bahas bagaimana kaitannya dengan CS03 ketika informasi. Oke saya ke halaman kosong dulu. saya mau lihat saya mau bahas beberapa skenario yang tadi sempat saya bahas di kelas sebelah ya. Tapi saya mau pastikan dulu kalau sebetulnya kalian sudah oke dan on the same page itu ketika memahami topik ini. Ulang lagi saya tolong ada yang mau bisa jelasin atau ikut berkontribusi bedanya dua alat ini. Dalam penuh topologi jaringan bedanya apa ya. Namanya sekaligus fungsinya. dan coba menjawab kira-kira bedanya apa ya dua benda ini yang bulat dengan yang tersedi. yang bulat itu apa biasanya dipakai kalau yang persegi itu apa dipakainya untuk apa silahkan ada yang mau coba on mic atau shot boleh. Oke. Oke. Arya boleh elaborate fungsinya sekarang. Dipakai untuk apa yang kotak dipakai untuk apa yang bulat. Shot boleh. On mic juga boleh. sama buat yang lain juga. Yang kotak biasanya dipakai buat apa. Yang bulat dipakai buat apa. router itu biasanya dipakai buat apa. Yang bulat. Yang bulat router fungsinya untuk apa dan biasanya dipakai untuk apa. menghubungkan menghubungkan jaringan atau network satu atau lebih. Ini sekarang kita masuk ke skenario. Skenario yang pasti kalian secara umum sih nemuin di case 01 ataupun di case 02. jawaban sekarang itu kan semua oh ya ini pertanyaan ini sebetulnya muncul dari penjelasan yang akan saya jelaskan berikutnya itu muncul dari pertanyaan dari salah seorang kelompok yang dia mendapatkan informasi dari kliennya pertanyaannya sedangkan organisasi kami tidak memerlukan router kira-kira kalau misalkan organisasi ini tidak menggunakan router atau tidak punya router tidak set up router artinya topologi yang kalian bikin di case 02 itu gak ada routernya sama sekali apa implikasinya apa implikasi dari sebuah topologi atau sebuah organisasi yang tidak punya router sama sekali berarti organisasi ini apa gitu kalau gak punya router gak punya yang bulat itu lah ya hanya punya satu subnet lanjutnya lagi apa hanya punya satu bahkan bahkan tidak punya subnet kalau tidak punya router berarti subnet itu kan artinya sub ya subjaringan kenapa disebut subnet kalau ada satu kalau ada router setiap subjaringan di belakang router itu kan kita biasanya sebut satu subnet atau subjaringan kenapa dia perlu router karena status dia sebagai subnet berarti dia bisa jadi connect dengan subnet yang lain atau dia juga bisa jadi connect dengan dengan apa gini misalnya connect dengan sebuah router kalau kayak gini aja kan gak relevan buat apa biasanya kalau kasusnya kayak gini gambar umumnya di atasnya ada tambahan kan internet karena basically internet itu kan gabungan dari beberapa subjaringan yang lain jadi ini skenario paling dasar kalau ada sebuah organisasi yang memang connect dengan internet pasti punya satu router kalau tidak punya router pasti tidak connect dengan internet which is dia cuma punya komputer aja yang internal LAN aja di dalam organisasinya mungkin terhubung satu sama lain tapi tidak connect ke internet terus saya tidak pernah pasang internet pak misalkan kata narasum ya memang mungkin tidak tapi ketika kalian langganan Indie Home gitu ya anda connect ke router punyanya punyanya Indie Home punyanya Telkom ini rumah kalian connect kutuk 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 saya sebetulnya ekspertinya di CS02 berdasarkan informasi dari CS01 ini adalah konfigurasi minimum topologi yang akan kalian buat karena saya tidak yakin ada organisasi sekarang yang tidak connect ke internet apalagi yang sudah kalian pilih di di CS01 paling minimum begini disini ada satu PC atau satu subnet connect ke router punyanya ISP kemudian connect nah yang ada disini adalah satu subnet bisa punya lebih dari satu komputer mungkin dan lain sebagainya bisa saling berkomunikasi satu sama lain selama berada dalam satu subnet ada pertanyaan dulu sampai sini make sense ya ada pertanyaan dulu sampai sini kalau saya persilahkan anggaplah ini UI UI langganan ISP itu langganan ke Telkom kemudian ada organisasi lain disini ITB langganan sama Telkom juga boleh boleh ITB ada di subnet yang berbeda dengan UI apa implikasinya topologi kayak gini bisa ngga UI sama ITB saling berkomunikasi bisa ngga some user atau client UI connect dengan ITB berkomunikasi dengan ITB bisa atau tidak someone in here disini connect kesini bisa atau tidak connect dengan subnet yang lain itu bisa atau tidak kita berkomunikasi mengirimkan paket ke subnet yang lain itu bisa atau tidak bisa tetapi kita harus lewat benda ini router Telkom mesti lewat situ berarti kita harus berlangganan sesuatu ke Telkom sehingga Telkom memberikan akses berupa alamat IP yang memungkinkan kita terhubung dengan routernya Telkom kalau misalkan kalau misalkan kalian ingin mengirimkan di internal UI aja tidak harus Telkom itu fungsi atau definisi dari subnet kalau ada komputer di ITB ingin mengirimkan di internal ITB saja yaudah tidak perlu lewat Telkom dan itu tidak ada masalah dan itu yang disebut sebagai subnet nah itu definisi ini minimal sekarang ada kondisi dimana ini mungkin kalian temukan ketiga case tadi satu dalam satu organisasi bisa jadi dia membutuhkan lebih dari satu subnet untuk organisasi satu ITB awalnya dia cuma terdiri dari satu subnet posisi kayak gini terangganan ke Telkom tapi karena organisasi cukup besar dalam satu organisasi itu sendiri dia butuh lebih dari satu subnet karena satu dan lain hal alasannya mungkin alasannya karena punya pembagian divisi pembagian lokasi apapun alasannya ceritanya ITB ini pengen memiliki membentuk lebih dari satu subnet let's say tiga subnet apa yang bisa dilakukan oleh ITB supaya dia bisa memiliki ada beberapa skenario yang bisa kita lakukan menurut kalian apa yang bisa kita lakukan kalau ITB atau UI UI pengen punya tiga subnet sekarang posisinya kan satu subnet kelihatan sendiri dari logologi punya satu subnet karena pengembangan organisasi dan sebagainya pengen punya tiga subnet apa yang bisa dilakukan untuk UI ayo kepikiran sesuatu UI pengen jadi membesar organisasi dan sekarang dia pengen punya tiga subnet karena alasan subnet skenario pertama bisa jadi UI membagi organisasinya menjadi tiga dan masing-masing mendaktar ke Telkom secara terpisah sehingga sehingga ada tiga subnet subnet pertama subnet kedua subnet ketiga teknik betul silahkan coba aja di pakai masing-masing tapi pertanyaan saya bukan itu apa cons-nya kalau UI sebagai organisasi mengimplementasikan topologi jaringan seperti ini dia memang punya tiga subnet gambarnya seperti ini ada yang mau share apa cons-nya dengan model topologi seperti ini UI punya tiga subnet UI satu UI dua UI tiga dan gambarnya seperti ini coba ada yang punya ide apa aja ini pendekat aja ini kira-kira ada yang punya ide sesuatu ini bukan masalah betul atau salah makanya saya gak bilang ini betul atau salah bisa salah terserah juga yang implementasi tapi ini work kayak gini cuma saya mau tanya cons-nya aja ini bukan satu organisasi terdiri dari tiga subnet tapi implementasinya kayak gini ayo ayo ada yang punya pendapat kira-kira apa cons-nya nih kalau kayak gini apa nih cons-nya nih kalau asiteklinya kayak gini ya ayo 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 apapun di chat password ke saya juga boleh on mic juga boleh apa cons-nya kalau kita sebagai pengelola jaringan di UI requirement-nya ingin punya tiga subnet karena menggunakan tiga fakultas karena menggunakan tiga okasi apapun itu tapi implementasinya kayak gini kira-kira cons yang paling mungkin kalian pahami apa yang jelas terlihat dan oh iya kalau kayak gini cons-nya ini menurut saya pak jadi cuma diatur jadi gak bebas gitu pak diaturnya sama telekom oke kenapa gak bebas jadi dari UI3 gak bisa langsung ke UI1 jadi harus gawat telekom itu area ada maksudnya iya cuma satu root kan rooternya punya telekom aja jadi tiga-tiganya UI1 UI20 UI3 itu langganan ke telekom secara langsung tadi yang dibilang Dominicus sudah dengan skema kayak gini UI1 UI2 dan UI3 literally jadi tiga organisasi yang berbeda ya tidak bisa secara langsung berkomunikasi antara UI1 dengan UI2 bisa tetap tapi harus lewat telekom gitu dengan kata lain mesti lewat internet kita telekom dulu padahal kan satu organisasi ya nah ini mungkin ada 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 kelompok yang ketemu kasus kayak gini dan implementasinya kayak gini tapi selama alasannya tetap ini gak masalah sih cuma kalau dalam konteks UI pengennya kan walaupun punya tiga subnet tapi kalau komunikasi di internal UI aja pengennya internal aja ya karena kalau komunikasi internal tuh biasanya lebih cepet kan intranet kan nah ini skenario pertama ada tiga subnet tapi tiga-tiganya independen terpisah dan connect langsung ke router ISP secara langsung oke ada skenario dua dimana requirement yang mungkin tadi saya sadan Yodom ini aku sampaikan bahwa pengen ya UI1 UI2 dan UI3 itu tetap berkomunikasi secara internal gitu kalau komunikasi komunikasinya dianggapnya internal nggak komunikasi lewat internet keluar ada yang kepikiran kalau mau kayak gitu biasanya jadinya kayak gimana topologi ini yang pertama kalian bayang ya kalau ada yang belum make sense dengan topologi barusan eh ditanyain aja biar iya lebih mengerti gitu maksudnya oke kalau tadi tuh bisa diimplementasikan tapi konsekuensinya begitu oke ini telponnya ESP kita tulis aja penyedia oke sekarang requirementnya udah lumayan sedikit lebih kompleks bahwa UI tetap pengen punya tiga subnet karena satu lain lain hal alasan banyak alasan begitu ya tapi tetap ingin menganggap komunikasi di internal UI adalah komunikasi internal aja atau intranet gak harus lewat internet gak harus lewat ASP ada yang punya ide oke untuk mengimplementasikan kebutuhan kayak gitu topologinya sebaiknya harusnya seperti apa sekarang kita masuk ke skenario yang kedua sejujurnya ini saya generalisasi makanya kalau relate dengan case kelompok kalian bagus tapi kalau enggak sebaiknya kalian tanya supaya lebih relate cara kedua untuk mengachieve requirement yang tadi bisa juga seperti ini contoh kasus misalkan UI itu sudah jelas UI itu punya beberapa lokasi punya dua lokasi punya kampus Salemba dan punya kampus Depok punya dua kampus lokasinya berbeda lokasinya berbeda kemungkinan yang tadi sama-sama connect ke Telkom bisa kampus UI Depok langsung connect ke Telkom kampus UI Salemba langsung connect ke Telkom bisa kayak gitu bisa tadi udah dibahas berarti komunikasi antara siapapun yang ada di UI Salemba dengan siapapun yang ada di UI Depok hitungannya adalah external communication mesti lewat Telkom komunitas ini bukan internal supaya jadi internal kayak gimana kita aturnya bisa kayak gini topologinya yang connect ke routernya Telkom routernya ISP adalah routernya UI kemudian nanti barulah dibikin UI 1 UI 2 ini komunikasi internal tidak harus lewat internet lewat Telkom tapi tetap achieve juga bahwa UI terlihat dari masalah tapi kalau kayak gini berarti ini harus dianggap satu subnet seperti saya ingat kan di topik sebelum UTS ini mungkin bisa jadi kayak gini atau bisa juga lebih kompleks tadi saya di kelas sebelah nyontohin ITB karena ITB sedikit lebih kompleks dibanding UI kalau UI cuma punya dua lokasi ITB itu kampusnya punya lebih dari satu lokasi ada di Bandung ada di Jatingangor ada di Cirebon yang tiga bisa juga skenario lainnya yang lebih kompleks kayak gini ini gateway ITB terus dia punya tiga ruter ini ITB Cirebon ruter ITB Jatingangor anggapannya ini ITB Bandung dan yang menjadi gateway ini juga itu di di sini punya subnet sendiri ini tetap internal tapi sekarang internal organisasi ini harus memaintain lebih dari satu router atau organisasi ini sekarang harus memaintain router 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 sendiri inilah yang waktu sebelum OTS dinamakan sebagai autonomous system ada istilahnya intra autonomous system inter autonomous system masih ingat intra autonomous system biasanya pakai protokol apa kalau intra autonomous system dalam memanage routernya kalau yang intra intra autonomous system kalau intra pakai apa ingat nggak protokolnya kalau intra pakai OSPR kalau yang intra kalau yang eksternal inter inter pakainya apa ya masih ingat nggak kalau inter autonomous system disebut sebagai atau pakai protokol apa satu lagi temannya OSPR yang inter pakai BGP nah jadi ini skenario kedua kalau misalkan sebuah organisasi ingin memiliki lebih dari satu subnet karena memang punya banyak divisi atau karena kantornya berada di lokasi yang terpisah tapi ingin tetap memaintain bahwa komunikasi di internal organisasinya tetap terhitung sebagai komunikasi internal tidak perlu lewat internet bisa pakai model kayak gini tapi dia harus memaintain router ini pertanyaan penting yang perlu bisa kalian jawab mengapa setiap organisasi berkepentingan untuk menjaga agar komunikasi di antara sesama organisasinya di internal organisasinya terhitung komunikasi internal dan tidak via telkom mengapa emangnya kenapa kalau lewat telkom apa konsep komunikasi komunikasi itu harus lewat telkom lewat ISP lewat sini ada yang punya ide ada yang punya pendapat mengapa mengapa tidak prefer lewat telkom kan ini terhubung juga lewat telkom aja tidak apa apa mengapa tidak prefer bukan tidak bisa bisa cuma tidak preferable mengapa kira-kira oke itu satu muter-muter dulu apa implikasinya kalau muter-muter dulu kalau pengiriman paketnya muter-muter dulu itu implikasinya apa memutar itu implikasinya apa lama antinya cross alasan lainnya lama itu juga memang disebabkan karena ini oke lihat yang menghubungkan antara satu router dengan router yang lain itu kan ada medianya mungkin fiber optic mungkin kabel biasa mungkin apapun itu media ini punya bandwidth kan punya bandwidth bandwidthnya bandwidth maksimumnya sesuai dengan media yang digunakan kalau media yang digunakan fiber optic misalkan berapa bandwidthnya oke coba cari kalau fiber optic kecepatannya band pita lebar bandwidthnya paling gede berapa anggap begini anggaplah koneksi antara UI ke telecom itu menggunakan fiber optic dan maksimum kalau pakai fiber optic itu misalkan ini misalkan aja adalah 1 gigabyte per second ketika UI connect ke telecom UI bayar bayar biaya tersebut kemungkinan UI dapat bandwidth lebih kecil dari 1 gigabyte per second itu mungkin ya bisa jadi terjadi jadi telecom bilang oke saya akan beri bandwidth ke UI 1 gigabyte per second tapi pada suatu waktu ternyata cuma 500 megabit per second mungkin gak mungkin coba cara cara untuk membuktikan silahkan kalian cek lah yang langganan internet kalian di rumah cek kontraknya dengan Indihome atau dengan apapun itu cek berapa mbps kapasitas bandwidth kalian cek suatu saat terkentu pakai speed test gitu ya atau pakai aplikasi apapun itu yang ngecek kecepatan koneksi kan cek apakah sesuai gak dengan janjinya di kontrak suatu saat mungkin iya sesuai saat yang lain mungkin tidak jadi koneksi ini subject to many things dan itu tidak bisa dikontrol oleh organisasi yang mengontrol adalah ISP dimana kita berlangganan sementara itu koneksi ini internal kan ataupun koneksi ini koneksi ini itu adalah koneksi yang dikontrol sepenuhnya oleh organisasi kalau kita mau koneksinya 1 gigabit per second ya pasang saja kabel dengan dengan kapasitas 1 gigabit per second kemudian buka kapasitasnya dengan 1 gigabit per second that's it kontrol ada di kita bukan ada di bukan ada di ISP nah itulah yang disebut sebagai apa namanya itulah mengapa kalau koneksi yang harus lewat luar-keluar ke telekom ke internet itu tidak preferable karena mungkin bisa jadi lama iya betul karena bisa jadi di trussel atau di hambat karena jalannya jadi lebih kecil nah proses transmisi yang melibatkan router-router yang dikelola secara internal itu disebut sebagai cold potato routing kalau terpaksa harus pindah autonomous system itu yang disebut sebagai hot potato routing yang sebelum otaya sempat dibahas tapi anyway ini salah satu skema consnya prosnya lebih cepat karena komunikasi internal dianggap internal tetap achieve juga punya beberapa subnet consnya tentu saja akan butuh manajemen tambahan karena sekarang organisasi itu akan membutuhkan router dan routernya harus di manage tapi ini adalah inevitable solution kalau misalkan kasusnya kayak ITB yang punya kampus di kota yang berbeda satu satu di satu di bandung satu di sumedang satu di cirebon atau UI yang punya kampus di dua kota yang berbeda satu di depok satu di salemba ini solusi yang paling mungkin untuk diimplementasikan oleh ada pertanyaan sampai sini dulu ini pasti ada yang ketemu ya yang casenya kayak gini ada pertanyaan dulu enggak nih kalau ada pertanyaan pros dan consnya kedua approach tersebut ada jenis kasus skenario ketiga yang approachnya bisa pakai kayak gini tapi overkill jadi enggak perlu mungkin ada kalian yang ketemu kasusnya sekarang begini kalau ini kan cocok banget buat klien yang kasusnya punya site yang berbeda kantor dengan lokasi yang berbeda tapi harus terhubung secara intranet sekarang ada kasus dimana begini ada satu organisasi lokasinya di satu tempat aja di satu gedung aja tapi gedungnya punya beberapa lantai gedungnya punya beberapa lantai terus subnet subnet harus diadakan begitu karena tetap butuh subnet karena mungkin punya divisi yang berbeda punya kebutuhan tentang pembagian apa namanya tier ke organisasi yang berbeda itu harus ada menurut kalian sekarang kalau dalam skenario klien yang berada di satu lokasi satu gedung tapi lantainya yang berbeda perlu enggak kita pasang router tambahan supaya bisa achieve goal yang sama seperti gambar yang ini pastinya satu tapi lantainya beda lantai satu lantai dua lantai tiga lantai empat lantai lima lantai enam lantai tujuh lantai perlu enggak kita bikin tujuh router dan masing-masing router merepresentasikan satu lantai satu lantai lantai dua lantai tiga perlu atau tidak silahkan dikomentar atau di cek kalau punya pendapat saya hapus dulu yang ini yang UI aja saya biarin yang kita eh hapus semua oke kalau kasus yang tadi yang saya bilang yang kedua pakai apa namanya gedung gitu kaya-kaya jawabannya gimana cocok enggak kalau misalkan kita pasang router untuk setiap lantai jadi kalau ada tujuh lantai ya tujuh runtai di setiap lantai ini punya satu lantai kayak gitu enggak dia kira logikanya masuk enggak kalau kayak gitu iya pendapat enggak 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 ada punya pendapat ada yang punya penapa enggak kalau case yang tadi yang terakhir dan punya cepat ketemu kasus kayak gitu terus kalian punya pendekatan kayak gimana menulis kasus yang ketiga kalau lantainya di PC-nya jadi mungkin pakai router ada pendapat lain atau ada yang benar-benar ketemu harus kayak gitu beneran kayak gitu kasusnya kalau misalkan ketemu kalau misalkan skenario-nya adalah skenario yang terakhir ya terakhir ya karena saya ingatkan satu gedung biasanya kalau satu gedung itu implementasi topologinya bukan pakai router tapi pakai switch jadi setiap lantai itu punya switch-nya sendiri biasanya implementasinya kayak gini switch gitu kan terus nanti setiap lantai ada switch-nya ini kemirip kayak gambar di link layer top link layer ada PC-nya ada PC-nya lantai 2 lantai 3 dan setiap lantai itu itu instead of dipasang router tapi dipasang switch karena fungsinya gak harus overkill kalau pakai router overkill dia harus nge-forward sementara kalau cuma sekedar pembagian segmentasi lantai itu cukup pakai switch jadi ini tetap satu subnet maksudnya tetap internal tapi ada pembagian tapi kan tadi ada requirement butuh tiga subnet ini kan hitungannya satu subnet satu subnet kenapa karena cuma satu di belakang router jadi satu subnet gimana kalau kita tetap mau maintain requirement bahwa dia butuh tiga subnet kenapa tiga subnet karena misalkan kasusnya kayak gini oke dia udah dibagi per lantai lantai 1 lantai 2 lantai 3 kan seharusnya simple aja ya lantai 1 subnet 1 lantai 2 subnet 2 lantai 3 subnet 3 tapi ternyata tidak sesederhana itu kenapa karena pembagian subnetnya pengen logical misalkan pembagian subnet berdasarkan divisi ada divisi HR divisi finance divisi IT dan problem lain yang mungkin muncul adalah bisa jadi HR itu lokasinya tidak di lantai satu sebagian di lantai satu sebagian di lantai dua finance semuanya di lantai dua IT semuanya di lantai tiga ini kan sudah gampang cuma satu lantai satu subnet tapi ada satu lantai yang punya dua divisi tidak bisa physically dibagi menjadi subnet begitu saja ini yang biasanya menggunakan teknologi yang namanya VLAN ada kelompok yang pakai VLAN tidak di kelas B boleh ngacung kalau ada yang pakai VLAN mungkin dari CS01-nya ketemu requirement pakai VLAN terus di CS02-nya nyoba implementasi pakai VLAN search sendiri tutorialnya karena tidak tidak di ajar dengan sama ASDOS ada yang kasus kayak gini pakai VLAN VLAN itu pembagian subnet secara logical saja fisiknya biasanya tidak ada pembagian subnet seperti tadi ada tiga ruta fisiknya biasanya switch saja tapi logiknya terdiri dari dua subnet pakai VLAN caranya gimana sih VLAN pertama VLAN itu bisa diimplementasikan kalau switch kita ini yang benda yang warnanya kotak ini support VLAN sehingga nanti logical-nya kayak gini HR itu kan yang ini posisinya di lantai satu dan lantai dua ini kita anggap sebagai satu subnet kemudian ini finance yang ada di lantai dua dianggap sebagai subnet yang lain nanti di switch di lantai dua ada logical router kayak gini yang menghubungkan antara subnet HR dengan subnet VLAN seolah-olah ada router tapi itu logical aja hanya namanya virtual nah ini ada beberapa kelompok yang ketemu case kayak gini dan sudah diimplementasi kayak gini saya nggak tahu di kelas B ada yang kasusnya kayak gini juga atau enggak makanya kalau ada yang punya kasus kayak gini ini menarik kenapa karena tiga skenario tadi yang saya jelaskin ini memang relate-nya dengan CS02 tapi masing-masing akan memiliki kompleksitas yang berbeda ketika kita coba mulai mengerjakan CS3 oke sampai sini dulu ada pertanyaan kalau ada pertanyaan saya percinta kita nggak lama lagi 10 menit lagi 1 jam lewat ada pertanyaan ini nggak semua harus memilih tiga skenario yang tadi dan saya juga tidak menyatakan skenario 3 lebih benar daripada skenario 2 atau lebih baik dari skenario 1 itu nggak tergantung requirement yang kalian peroleh makanya justifikasi dari kalian itu yang dibutuhkan dalam case tadi ini yang akan dilihat dan dibutuhkan adalah justifikasi tersebut silakan kalau ada pertanyaan saya silakan kalau nggak saya lanjut proses transisinya ini masih ada di case 02 barangkali ada kalian yang masih belum confidence you know di case 02 dan masih mau diperbaiki begitu ya saya percinta nah kompleksitas akan muncul ketika kita pindah dari CS 02 ke CS 03 ketiga skenario yang tadi saya sudah jelaskan baik skenario 1, 2, maupun 3 itu ketika kalian implementasi di CS 03 itu implementasinya jadi terbatas dan jadi sama semua jadi kayak anti-klimaks gitu kalau di CS 03 di CS 03 udah bikin topologi canggih eh ternyata di CS 03 limit banget terbatas banget ininya opsi implementasinya saya cuma mau sampaikan begini di GCP itu di default suplemen yang diajarin oleh ASDOS cara implementasi jaringan di GCP itu pendekatannya simple banget cuma 2 hal pertama kamu bikin PPC Virtual Private Cluster benda ini itu subnet jadi let's say di CS 02 kalian mau implementasi simulasi pakai tracer pakai skenario 1 dimana 3 subnet langsung connect ke router ISP mau implementasi pakai cara 2 bikin dulu internal autonomous system terus bagi menjadi 3 subnet baru connect ke ISP atau pakai cara ketiga skenario ketiga pakai switch terus pakai VLAN nah ketika implementasi di CS 03 itu semua tidak bisa secanggih itu jadi langsung back to basic aja setiap kali kalian mendefinisikan subnet di solusi kalian entah pakai cara 1 entah pakai cara 2 entah pakai cara VLAN pokoknya setiap satu subnet itu mesti direpresentasikan diimplementasikan pakai PPC jadi kalau ada 3 subnet entah kayak gimana cara simulasinya di CS 02 di CS 03 tetap aja kalian harus kalau punya 3 subnet bikin 3 PPC nah ini bisa dipahami jadi pasti ada beberapa kelompok yang anti-climax segitu ya conggih-canggih bikin eh pas implementasi jadi simple lagi mungkin juga ada yang memang dari awal topologinya simple yaudah implementasi CS 03 nya juga simple itu gak ada masalah ini saya perlu sampaikan karena ini limitasi di google cloud platform yang diajarin oke udah bikin 3 subnet kalian mesti konfigurasi firewall konfigurasi rule port dan sebagainya supaya defaultnya setiap komunikasi hanya bisa dilakukan antar satu subnet ini isi dari suplemen 2 kemudian kalian udah dikasih juga suplemen ke 2B oke pak maksudnya apa nih suplemen 2B kalau sudah bikin pvc yang merepresenterkan subnet kan baik di CS 01 maupun CS 02 kalian diminta untuk menghubungkan ini antar subnet mungkin pakai router mungkin saya tadi skenario nya kalau di GCP menghubungkan antar pvc ini pakai teknologi yang namanya fearing teknologi yang namanya peer nah inilah yang diajarin di S2B jadi kalau di suplemen 2 kalian diajarin cara membangun pvc di S2B kalian diminta untuk connect antara satu pvc dengan pvc yang lain tekan connect antara pvc 1 dengan pvc ada pertanyaan sini waktunya sudah satu jam ada pertanyaan sampai sini ini untuk S03 kalau masih ada yang punya problem spesifik saya persilahkan mungkin 5-10 menit lagi saya masih bisa tapi topik yang mau saya tekankan di hari ini itu cuma sampai situ saja ada yang membuat tanyakan lebih spesifik dari yang saya tadi jelaskan mungkin ada tidak itu beberapa kemampingan yang mungkin kalian temui dan beberapa posibilitas solusi yang bisa implementasikan di CS2 maupun di CS3 tidak ada iya silahkan set iya pak pengen nanya sebenarnya tadi saya agak relate sama topik yang ini pak yang ada beberapa lantai itu ya pak nah saya itu kebetulan untuk klien saya 4 lantai pak dan disini router yang digunakan itu pak mikrotik RB750 nah itu kalau saya lihat sih pak bentuk routernya itu sama kayak switch gitu pak itu termasuk router gak pak bentuknya kayak maksudnya maksudnya bentuknya sama kayak switch bentuknya sama switch jadi maksudnya dia gak terima fiber optic atau apa-apa gitu sih pak jadi kayak routernya ini kayak berperan sebagai switch juga jadi kayak di topologinya saya di Cisco pakai transfernya karena gak ada model seperti ini pak jadi saya buatnya step router gitu pak oke ya itu itu mungkin adalah salah satu switch yang device yang fungsinya bisa apa namanya bisa mengimplementasikan virtualan itu kayaknya begitu sehingga dia bisa dikonfigur sebagai switch dan router sekaligus ya memang ada banyak device yang kayak gitu kamu pakai VLAN juga implementasi di CS02 kalau dari sesuai kliennya sih pak kan dia kebutuhan utamanya itu tiap lantai itu bisa ngeakses network attached storage nya pak NAS server jadi disini aku gak konfigur itu pak pakai dari setiap lantai itu next hop nya itu bisa ke router yang dikonek ke NAS server gitu pak jadi lebih karena spek spesifikasi yang dikasih sama kliennya itu mereka udah punya 4 router pak jadi mau gak mau aku harus maximiskan potensial yang setiap router ini harus bisa digunakan gitu jadi gak aku rekomendasiin buat ini sih pak mungkin kayak bisa aja sih pak kayak tadi mungkin kata bapak satu router aja terus tiap lantai punya switch gitu tapi sayang device nya gak kepake gitu dan mereka kebetulan baru baru ganti juga pak ke versi yang baru jadi kalau kita rekomendasiin untuk router yang gak dipake jadinya kayak jadi tetep skenario 2 ya skenario 2 yang tadi saya jelasin iya bener tetep kayak gitu pak lebih dari satu router oke gak ada masalah gak ada masalah ya pak oke nah cuman saya mau sampaikan ketika implementasi di CS03 baik skenario 1 maupun skenario 2 maupun skenario 3 itu gak bisa direalisasikan secanggur itu jadi tetep harus back to basic kalian harus bagi turunkan menjadi subnet gitu ya karena itulah satu-satunya cara implementasikan pake pake gcp pake virtual private cluster jadi siapkan turunkan problem itu yang udah disusun di CS02 menjadi subnet subnet yang paling sederhana buat subnetnya connect pake peering dengan skenario yang sama dengan yang sudah dibikin di CS02 kurang lebih pesannya begitu ketika transisi dari CS02 ke CS03 kalau udah pake skenario 2 dimana harus memaintain lebih dari satu oh gak ada masalah kan ada subnetnya juga ya sudah langsung aja subnet yang paling kecil itu yang kamu bangun pake pvc connect nanti pake pn sesuai dengan skenario kalau semuanya harus connect ke NAS ya berarti NASnya jadi satu subnet sendiri dan setiap subnet yang lain mesti connect ke NAS let's say kayak gitu simplifikasi itu sih paling ini di perusahaannya NASnya ada dua pak kebetulan jadi yang pertama buat lantai 1-2 dan yang kedua itu buat lantai 3-4 gitu pak dan itu hanya bisa diakses oleh dua lantai aja gitu ya bukan itu jadi prioritas sih pak tapi kalau mau ngambil data yang ada di NAS 1 misalnya di lantai 4 gitu bisa tetep bisa pak itu mending saya simplifikasi jadi satu NAS aja itu gimana pak enggak harus dua NAS semuanya harus connect kedua NAS itu harus bisa connect subnet yang lain di lantai berapapun harus bisa connect ke NAS tersebut kan kedua NAS yang ada itu paling itu aja yang bisa kamu lakukan yang maksudnya disimplifikasi adalah disimplifikasi menjadi subnet aja tiap lantai terus NAS 1 dan NAS 2 dan harus connect begitu kan harus bisa connect antara subnet yang ada di setiap lantai ke NAS storage nah itu mungkin jadi enggak peduli lagi sekarang pakai skenario 1 atau skenario 2 atau skenario 3 udah enggak udah enggak relevant ketika ngejian CS03 ya itu sih paling kalau tersebut ya terima kasih saya tersama untuk ini ya sama-sama makasih juga pak yang lain ada ada lagi ada yang mau ditanyakan kita diklarifikasi jangan lupa sekali lagi saya menekankan jangan lupa baik di pengumpulan CS03 ataupun nanti yang di laporan akhir CS04 jangan lupa untuk menaruh argumen dan justifikasi yang baik kalau memilih ini justifikasi kamu ini nah nanti yang dinilai itu justifikasinya gitu karena enggak ada enggak ada plan jaringan yang benar dan plan jaringan yang salah sih enggak ada selama plan tersebut works ya it just works fine aja gitu enggak masalah cuma lebih ke tepat atau tidak tepat gitu ya efisien tidak efisien dan lain sebagainya dan ketepatan keefisienan itu so far baru bisa kita nilai di dosen dosen dan asus nilai dari justifikasi dan reasoning jadi tolong porsi itu di dipertajam enggak cuma sekedar misalkannya alasannya karena kliennya meminta seperti ini kliennya mintanya kayak gini pak terus menurut kamu itu benar atau salah atau efisien atau tidak efisien tepat tidak tahu kalau kliennya minta nah itu yang tidak diharapkan takkanlah pun kalian mengikuti apa yang diminta klien tetap kalian harus bisa menyampaikan justifikasi dan reasoningnya gitu mengapa kita harus stick dengan plan ini kayak gitu oke satu menit lagi kalau ada pertanyaan tidak ada oke kalau tidak ada sebenarnya defaultnya kita cuma satu jam aja kalau pas progress ini karena harapan saya kalian lebih banyak berinteraksi di internal kelompok kalian diskusi kalian juga sangat di encourage untuk diskusi sama kelompok lain ya mekanisme ngasih feedback di skele atas video presentasi itu juga salah satu cara untuk memaksa kalian diskusi sama kelompok lain kan sebeginya ngasih feedback minta masukan ngasih masukan ke kelompok lain kalau dilakukan di luar skele itu juga sangat di encourage dan juga saya meng-encourage untuk diskusi langsung dengan ASDOS kalau di awal saya kasih aturan sama ASDOS nggak boleh ngasih konsultasi one-on-one tapi kan ini bukan one-on-one karena ini udah kelompok selama kalian datangnya berkelompok datang semua konsultasi sama ASDOS jangan satu orang doang yang ngerigain dan diskusi sama ASDOS biar apa biar semuanya paham walaupun nanti yang ngerigain ujung-ujungnya satu orang aja misalkan karena cuma dia yang ngerti banget nggak ada masalah penting ketika diskusinya udah bareng-bareng ya semuanya paham itu saja kalau tidak ada lagi saya stop recording-nya dulu terima kasih atas dukungan